Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mas min mengukur jalan Kali ini mas min akan mengajak kalian Untuk jalan-jalan di seputaran pemalang kota Di malam hari ya sob Suasananya kira-kira seperti ini Ya tak lupa juga mas min doakan Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafiat tiada kurang satu apapun Dan juga mudah-mudahan rizikinya lancar ya sob Nah kami mengawali dari jalan Ahmad Yani sob Ini depan kantor saat lantas ya Biasanya bikin sim Kemudian di sebelah kanan itu ada hotel premier winner Winner premier hotel ya Kemudian ada Alfamart Kemudian dulu disini ada Maprek ya Cuman sudah berganti Sekarang Maprek di perumahan pelutan sob Barangkali kalau kalian mau makan keprek disana Terus apalagi Jadi di jalan jeneral Ahmad Yani ini Menjadi salah satu jantung kota Atau wilayah pemalang kota ya Jantungnya ya disini pusat perbelanjaan Kalian mau beli apa aja ada disini Mau beli HP ada Mau makan padang ada Mau makan jus Ini sebelah kiri juga ada Jus piter Mau makan ayam keprek itu juga ada Apa coba Yang gak ada Jadi pilihannya banyak sekali Cuman ini jalannya gak terlalu terang juga ya Kalau malam hari ya sob Pokoknya nyawang-nyawang disini Sampai agak malam Itu biasanya masih banyak kaki lima yang buka Nah kami ini melintas pada saat Malam minggu tanggal 10 Desember ini sob Kira-kira bakda mahrif ya Nah ini nanti akan kami lanjutkan ke wilayah PMK Pemalang Ini ada conong ros Tempat tahu campur yang cukup legend Kemudian ini disini Kalau kalian mau makan Apa namanya Megono Pilihannya juga ada Tempatnya mantap Kita memasuki komplek PMK Pemalang ya sob Jadi kalau disini jalannya cukup terang Kemudian lalu lintasnya juga cukup Gak terlalu rame ya Ini kebetulan walaupun malam minggu Karena bakda mahrif belum terlalu rame sob Dan sebelah kiri kami ini adalah Taman PMK Pemalang ya Jadi biasanya kalau sore itu Banyak anak-anak atau keluarga yang nongkrong disini sob Terus Ini kalau sebelah kiri kantor bupati Nah kita ke arah alun-alun nih sebelah kanan Disini juga ada fasilitas yang bisa kalian gunakan Tapi ini sewa Biasanya buat Anak-anak atau anak muda yang senang sekuteran ya Jadi ada namanya apa ya Sekuter listrik apa-apa gitu ya Yang bisa sewa sekitar 10 ribu Nah itu seperti yang tadi kalian lihat Nah kita memasuki alun-alun pemalang Sayangnya untuk alun-alunnya sendiri Jadi agak gelap ya sob Tuh Ada lampu tapi Tidak terlalu terang Nah ini kita muter dulu di alun-alun sob Disini kalian bisa Duduk santai sambil menikmati kuliner Ada duren ada macam-macam Dan jangan lupa untuk maghrib Juga bisa gampang banget Tinggal masuk ke Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang ya Yang sekarang masjidnya jauh lebih keren Terus buat yang keluarga pengen Apa namanya Ngomong anaknya Atau pengen Namanya apa ya itu ya Maksudnya biar anaknya itu Bergembira seneng kayak gitu ya Disini itu ada odong-odong yang bisa digunakan Setau kami Kalau belum naik itu Sekali naik itu 20 ribu Enggak tau itu dua Kalau gak salah sih 20 ribu itu dua putaran ya sob Soalnya kadang-kadang Kalau misalnya Mamangnya yang bawa Odong-odongnya cepet banget Gak kerasa Bentuk odong-odongnya Unik-unik ya Dihiasi dengan lampu warna-warni Kemudian bentuknya juga Ada mobil kodok dan sebagainya Masih ingat di tahun Awal 2010-an ya mungkin ya 2010-2011 Dulu odong-odongnya gak seperti ini sob Cuman sering berjalannya waktu Sekarang Penyedia jasa odong-odong itu Makin kreatif ya Modalnya makin gede soalnya Jadi odong-odongnya jadi Keren-keren Terus ada kuda juga nih Ternyata dokar ya Asik banget Kalau harga makanan Ya relatif lah ya sob Jadi kalau di pusat Kota seperti ini Ya mungkin agak berbeda dengan Area-area pinggiran Seperti wilayah Kejamatan Taman Dan sekitarnya ya Nah selain itu Selain menikmati Malam di Alun-Alun Kalian juga bisa menikmati Kuliner khas pemalang Itu di jalan RE Marta Dinata Nah ini dari Indomaret Sebelah timurnya Indomaret Nanti ke kiri Cuman kami gak lewat sana ya Kalian bisa milih Aneka kuliner khas pemalang Mulai dari Grombiang Kemudian Lontong Dekem Sate Lose juga ada Ya Dan lain sebagainya Ini sebelah kanan Sewalayan Ini sayangnya disini dulu ada Nasi Megono Mak Menyot Tapi sekarang Pindah kemana ya Jadi dulu Awalnya Dari Lesean Kemudian Di Ruko Tapi akhirnya sekarang Kami belum menemukan lagi Mungkin pindah ya sob Terus Buat kalian yang pengen cari-cari baju Ini ada pusat perbelanjaan Ria Busana Ya harganya Relatif Lumayan Bisa dijangkau lah ya Terus Ada Umi Collection Buat jilbab-jilbab ya Ini jadi mempromosiin ya Nah ini jalan jenderal Sudirman sendiri Ya sob Disini banyak Ruko-roko Hanya saja Memang waktunya Terbatas Sob Jadi banyak toko-toko Yang ketika Malam itu Sudah pada tutup Gitu ya Jadi paling Tepat tapi ke area Tepat tapi ke area Wijaya Ya sob Disitu Ada bakso Wijaya Dan bisa tembus Ke stasiun Nah ini pusat elektronik Juga ada Iramamas ya Iramamas apa bahasa elektronik Kayaknya Iramamas Disini Dan seterusnya Ada MM Seluler Yang HP Dan ada Ini namanya Tokus Patur ya Kadang-kadang Kalau jalannya cepat banget Cepat Lupa Sukses Nah Seberangnya itu Era ya Terus ini kita Ada Yogyamall Ya ini Selain basah Ini ada Bukan Yogyamall ya Tapi Yogyato Serba Ya setidaknya Kita belanja Seperti mall-mall Di kota besar ya Meskipun Mungkin Beda ya Karena Lebih kecil gitu ya Paling Tiga tingkat Kalau masalahnya Tiga lantai Kita masih memasuki Di jalan Jenderal Sudirman Masih di jalan Jenderal Sudirman Ini Dekat sini Inilah Salah satu Pusat perbelanjaan Nah ini Basah Ini yang Cukup legendaris Ini dari Mas Min kecil itu Dulu pas SMP Sekitar tahun Sembilan puluhan Itu ibu guru Mas Min rumahnya Dicomal Bercerita Belanjanya Kebasah Bayangin Jauh padahal Pada saat itu Dan Kendaraan Paling ya Kendaraan umum Dan sepeda motor Yang Masih jarang banget Yang orang punya Tahun 90an Begitu Nah kita Melintas ini Kawasan Pasar pagi Jadi Banyak kaki lima Mau beli martabak Mau beli gorengan Mau beli onde-onde Mau beli keripik Dan lain sebagainya Mongko Disini ada Terus ini Kita memasuki Lampu merah Ini pas Depan Kantor Bank BCA Lampu merah Sini ya Hanya saja Kita perhatikan Sekarang kok Di lampu merah Pemalang Banyak banget Pengamen Pengamen dan Pengemis Ini Sekitar Sekitar Tiga tahun terakhir Yang mulai Rame Padahal dulu Lebih tertib Yang gak ada Pengamen dan Pengemis Disini ya Bukan disini aja Maksudnya Di wilayah Pemalang Jarang banget Paling dulu Yang sempat Ada itu Di lampu merah Comal Itu sempat Ada dulu Sebelum Yang lainnya Itu Rame Nah kita Memasuki Memasuki lagi Ke timur ya Maksudnya Mengarah ke timur Disini ada Kebab ganteng Keren banget Namanya Kebab ganteng Terus ada MM seluler juga ya Kemudian Irama emas Yap Buat kalian yang Mau ganti HP Monggo Disini Pokoknya ada Tempatnya Banyak Toko HP ya Tinggal Persiapkan Duitnya saja Ini Bang BPD Jateng Jadi yang Sekarang Jadi Namanya Bang Jateng Terus Ini Rumah Makan Mahroj Yang cukup Legendaris Banyak Bermobil-mobil Yang makan Disini Cuman Mas Min Jarang Meskipun Pernah Tapi jarang Terus Ini juga Ada Kebab Sini Juga Recommended Kebabnya Terus Sentana Bistro Dan Sentana Hotel Ini Buat kalian Nongkrong Nongkrong Asik Disini Biasanya Ada live musiknya Juga Terus Kita Mengarah Ke Arah Timur Ada Apalagi Ya Paling Ya Kalau Di Sebelah Kanan Ada Ayam Kepuk Ini Juga Salah Satu Rumah Makan Yang Sudah Cukup Lumayan Lama 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 Lumayan Lama Jadi Sejak Kami Mulai Menetap Di Pemalang 2014 Itu Ayam Kepuk Mulai Ada Antara 2014 Ya 2014 Mungkin Sebelumnya Adanya Terus Mengarah Ke Timur Disini Di Wilayah Sini Ada Beberapa Penjual Buah Nah Ini Cukup Apa Ya Namanya Menarik Jadi Pedagang Buahnya Sudah Ada Harganya Jadi Kita Bisa Mengukur Diri Ya Sob Jadi Kayak Ngambil Di Minimarket Oh Ini Sekilo Sekian Sekian Jadi Kita Bisa Ngukur Dan Apakah Bisa Ditawar Coba Saja Coba Saja Begitu Terus Nanti Kita Nah Ini Di Sebelah Kanan Itu Ada Perlengkapan Outdoor Eger Ya Merk Yang Cukup Terkenal Dan Harganya Juga Lumayan Bukan Lumayan Harganya Juga Mantap Pokoknya Tapi Memang Kualitasnya Acumi Jembo Kalau Eger Mantap Terus Ini Ada Lesan Aldan Kemudian Bakso Sedayu Ini Dua Tempat Makan Yang Cukup Ramai Kemudian Ini Indomaret Sob Sebelah Kanan Indomaret Point Sekarang Konsepnya Jauh Lebih Menarik Jadi Bisa Jadi Tempat Tongkrongan Juga Disitu Pokoknya Asik Terus Jangan Lupa Untuk Beli Martabak Kami 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 Rekomendasikan Ini Di Sebelah Kiri Martabak Karina Martabak Wena Pokoknya Recommended Banget Sob Begitu Terus Nanti Jus Peter Juga Buka Di Indomaret Deket SMA Negeri 2 Pemalang Atau Yang Seberangnya SMA Negeri 2 Juga Ada Jus Peter Nah Ini Sebelah Kiri Pokoknya Disini Ada Jus Peter Jusnya Recommended Enak Terus Ini Juga Sebelah Kiri Ada Pusat Perbelanjaan Sebelah Kanan Itu Ada Rumah Makan Padang Yang Cukup Fenomenal Jadi Semuanya Serba 10.000 Mau Makan Ayam Makan Pakai Ikan Hanya Sejam Yang Lauk Terbatas Tidak Selengkap Rumah Makan Yang Lain Tapi Harganya Itu Cukup Murah Eh Cukup Ramah Di kantong 10.000 Bayangin Sob Makan Padang Dan Enak Kami Sudah Beberapa Kali Makan Disini Jadi Langganan Kita Memasuki Depan Polres Pemalang Sekaligus SPTU Kemudian Ini Nilayah Gedung Serbaguna Disini Ada KG5 Yang Bisa Kalian Peli Ada Sate Bebet Disini Mantap Terus Ada Ikan Bakar Disbelah Kanan Terus Apalagi Nah Ini Disebelah Kanan Kami Seberangnya Kantor Babda Itu Ada Salah Satu Angkringan Yang Cukup Fenomenal Jadi Banyak Anak Muda Yang Nongkrong Di Angkringan Tersebut Nah Informasinya Yang Pemilik Angkringan Ini Mantan Safe Di Hotel Atau Mantan Koki Di Hotel Jadi Ya Mantap Enak Dan Banyak Anak Muda Yang Pada Nongkrong Disitu Terus Kita Memasuki Wilayah Timurnya Jalan Jenderal Sudirman Atau Desa Taman Dan Kelurahan Beci Sob Disini Baruman Taman Asri Tempat Prakteknya Dokter Bowo Disini Terus Apalagi Ada Jasa Travel HD Trans Kemudian Ini JNT Sekarang Pindah Kesini Sob Gudang Terus Kita Sampai Di Perembatan Pasar Beci Dan Seterusnya Ini Kalau Misalnya Lampu Merah Ke Kanan Kita Ke Arah Banjar Dawa Atau Melalui Lingkar Selatannya Pemalang Jadi Nanti Bisa Tembus Ke Si Randu Baik Yang Mau Ke Randu Dongkal Banyumas Dan Sekitarnya Itu Keluar Tol Itu Lewatnya Sini Jalur Ini Yang Ke Kanannya Arah Banjar Dawa Kemudian Via Kaliglang Lewat Jalan Dr. Wahidin Jadi Ini Malam Minggu Suasanya Sangat Ramai Disini Juga Banyak Pengamen Pengamen Dan Anak Anak Pang Ini Ya Kami Sudah Melihat Beberapa Kali D Tertibkan Oleh Teman Satpol PP Tapi Ya Kembali Lagi Seperti Itu Jadi Gimana Ya Begitulah Dan Ini Alhamdulillah Jalan Perintis Kemerdekaan Yang Ke Arah Jembatan Ini Sudah Di Aspal Ulang Meskipun Tidak Terlalu Panjang Tapi Setidaknya Sudah Bagus Mudah 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 Mudah